Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ayo kita lebih dahulu Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa sungguh-sungguh Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Rabbi syrahli sadari Wayasirli amri Wahlu'l uqe datang Nilisani Yakuhu Kauni Amin Baiklah anak-anak Pestanda Hari ini Tema 7 Tentang benda, hewan, dan tanaman Di sekitar kita Hari ini kita akan belajar di Subtema 1 Tentang benda hidup Tentang hidup Di sekitar kita Dan kita akan belajar di Pembelajaran 5 Ada pentujuan pembelajaran kita Kali ini Yang pertama adalah Aku bisa menggunakan Kota-kota Tentang benda hidup Dengan tepat Yang kedua Aku bisa menuntutkan Nilai tempat Satuan dan puluhan Yang ketiga Aku bisa menuliskan Nilai tempat Puluhan dan satuan Sesuai gilangan Yang sudah ditentukan Yang anak-anak Saga Seorang Yuk Perhatikan gambar berikut ini Kira-kira Di sini ada gambar apa ya Ya benar sekali Gambar yang aku lihat Di sini ada gambar Puruh Manusia Dan tanaman Wah Masa pestanda Semakin jahat Semakin bintang Nah gambar yang aku lihat Tadi adalah Contoh dari Benda-benda hidup Benda hidup itu Dapat berkembang bila Seperti manusia Hewan Dan tubuhkan Sedangkan Benda yang tak dihidup itu Tidak bisa berkembang bila Berkembang bila ini Untuk mempertahankan Keturunan Jadi berkembang bila itu Alhamdulillah Bertambah banyak ya nak Nah kurang-kurang ada yang bisa mencontohkan Nggak ya Ya Contohnya burung Burung akan memiliki anak Kemudian apa lagi Dia benar teman-teman Manusia Manusia juga akan memiliki anak Kemudian Apalagi ya nak Ayo Siapa yang tahu Ya benar sekali Tanaman Tanaman juga akan memiliki Tanaman yang kecil Nah tanaman yang kecil itu Kita sebut Tunas Kita contohkan seperti Pohon pisang Nah pohon pisang ini Tanaman yang kecilnya Kita sebut dengan Tunas Jadi berkembang bila Juga utuh Terbanyak jumlah ya nak Tujuan berkembang bila Artinya utuh Menjaga perusahaan ya nak Nah jadi Yang perlu anak-anak Nusia ingat Adalah Benda hidup Bisa berkembang bila Kemudian Benda tak hidup Tidak bisa berkembang bila Nah anak-anak nusia Sekarang kita akan menjelaskan Tentang kosa kata baru nih Apa aja kosa katanya? Ini dia Nah sekarang Ayo kita penajari satu-satu Yang pertama Ada kata Berkembang bila Berkembang bila Artinya Bertambah banyak Contohnya Seperti yang tadi Ustazah sebutkan Ada tanaman Ada hewan Dan ada manusia Jadi tanaman Bisa memiliki Tanaman kecil Kemudian ada hewan Yang bakal memiliki anak Kemudian juga ada manusia Yang tidak akan memiliki anak Kemudian ada kosa kata Keturunan Nah siapa nih yang sudah tahu? Apa sih arti keturunan? Keturunan artinya Manusia Hewan Tanaman Yang diturunkan dari yang sebelumnya Kemudian ada kosa kata Memperbanyak Memperbanyak itu artinya Menjadikan lebih banyak Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ya ada kelestalian Siapa yang tahu artinya kelestalian apa? Iya hebat Benar sekali anak-anak Ustazah Kelestalian artinya Keadaan atau kondisi Yang sifatnya tetap Atau sama seperti semula Wah antuk jempol Hebat Nah anak-anak Ustazah Sekarang coba Perhatikan gambar berikut ini Kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Ya ini gambar ayam Ada yang tahu Ayam itu berkembang biak dengan cara apa ya? Apa teman-teman? Ya benar sekali Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam biasanya bertelur Sehari hanya satu bulu pirlona Sekarang mari kita hitung Banyaknya jumlah telur yang ada pada gambar ini Ayo kita hitung sama-sama Banyaknya telur pada gambar ini adalah 47 Nah dari mana kita tahu Kalau banyak telur di 47 Ayo kita cari tahu sama-sama Sekarang untuk perhatikan Ustazah ya Telur-telur ini diletakkan dalam keranjang besar Dan keranjang kecil Ada 4 keranjang besar Dan 7 keranjang kecil Nah keranjang besar ini kita anggap sebagai keranjang puluhan Sedangkan keranjang kecil ini kita anggap sebagai keranjang satuan Nah jadi jumlah telur pada semua keranjang ini adalah 47 Dari mana 47? Dari 40 ditambah 7 Jadi di satu keranjang ini ada 10 butir telur Berarti kalau 4 keranjang berapa? Ya benar ada 40 Nah sedangkan pada keranjang kecil ini berisi Masing-masing keranjang berisi 1 butir telur Jadi 7 keranjang berisi 7 butir telur Jadi 47 artinya 4 keranjang puluhan dan 7 keranjang satuan Nah anak-anak Ustazah jika ditulis dalam nilai tempat Maka akan jadi seperti ini 47 akan ditulis seperti ini 47 Kemudian kalau dibuat gambarnya akan jadi seperti ini Nah ada 40-an dan 7 setuan Jadi 47, 40 ditambah 7 Angka 4 menjadi puluhan sehingga angka bulunya menjadi 1 Wah antun keren Hebat Sekarang anak-anak Ustazah silahkan selesaikan tantangan hari ini Dengan melengkapi bilangan dan nilai tempat Sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan Kemudian antun warnai kotak-kotaknya sesuai bilangan Seperti yang tadi di sekolah contohkan ya Nah antun bisa kerjakan tantangan hari ini Pada halaman 37 dan 38 Nah anak-anak Ustazah Sekarang kita tutup yuk pembelajaran hari ini Seperti biasa ya Kita tutup dengan doa penutup madris Semuanya tangan diangkat Kepala ditunjukkan Berdoa sungguh-sungguh Doa penutup madris Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirka wa atubu ilaih Amin Cukup sekian pembelajaran hari ini Tetap semangat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati